Pagi kali ini mau masak lebih awal Selesai sholat subuh jam 5 lebih 4 langsung ke dapur Karena mau nyiapin sarapan plus bekal buat anak Untuk bekal anak aku mau bikin chicken katsu dengan kuah kari Kuah karinya nanti mau aku campurin kentang dan wortel Perbawangannya dulu langsung aja kita geprek dan kita cincang kasar Aku nyincang bawangnya kurang lebih 8 buah Buat sekalian marinasi ayamnya dan buat tumis-tumis Bawang putih cincangnya udah siap Lanjut ya daging ayamnya Disini aku pake bagian dada Kurang lebih tuh beratnya 600 gram Dagingnya aku potong tipis memanjang seperti ini Dari 600 gram daging ayam aku dapet 7 slice daging Nah kalau udah dipotong tipis memanjang semua Lanjut tinggal aku marinasi aja Disini aku pake bawang putih, lada, dan garam Tinggal diaduk-aduk aja sampe bumbunya tercampur rata Dan ini mau aku marinasi di dalam kulkas minimal 30 menit Sambil nunggu marinasi tuh aku nyiapin bahan-bahan untuk bikin saus kari-nya Talonannya aku cuci dulu pake sabun karena tadi habis motong daging Dan lanjut wortel kentangnya tinggal kita kupas Cuci bersih dan dipotong-potong Aku potongnya gak terlalu tebel ya guys Biar nanti cepet empuk gitu pas dimasak Sayurannya udah siap Langsung aja aku sisihkan Untuk baluran tepungnya disini aku pake tepung panir Dan 1 saset tepung serba guna Aku juga tambahin 2 sendok makan tepung terigu Dan tinggal ditambahin air Secukupnya aja sampe adonannya mengental ya geng By the way tepung terigu ini bisa kalian ganti dengan kocokan telur Tapi karena harga telur lagi mahal ya guys Jadi aku ganti pake tepung terigu Daging ayam yang udah dimarinesi tadi Langsung aja kita celupkan ke dalam adonan tepung Lanjut digulingkan ke dalam tepung panir Sambil ditekan-tekan supaya tepung panirnya tuh menempel gitu gengs Nah kalo tepung panirnya udah menempel kayak gini Langsung aja nih aku pindahin ke wadah Sebagian mau aku taruh ke dalam freezer buat setok Dan sebagian aku goreng untuk bekal anak dan sarapan suami By the way chicken katsu nya tadi aku simpan ke dalam freezer Kurang lebih 10 menit Supaya tepung panirnya tuh menempel Lanjut untuk kuah karinya Aku tumis bawang putih, bawang bombay dengan margarin Kalo udah masukkan air kurang lebih 400 ml Masukkan kentang dan wortel yang udah dipotong-potong tadi Dan ini tinggal dimasak Sampai wortel dan kentangnya tuh empuk ya gengs Nah untuk bumbu karinya Disini aku pake sasa house curry jepang Ini udah halal dan rasanya enak Aku pake yang varian original untuk anakku By the way ini tuh aku gak di endorse Jadi kalo video ini FYP Tolong tag berinsasanya biar dikirim satu truk Disini aku masukin bumbu karinya setengah bungkus ya gengs Gak usah nambahin garam dan penyedap rasa Karena rasanya udah gurih dan mantep gitu gengs Udah setengah tujuh ya langsung aku goreng chicken katsu nya Sambil masak kuah karinya Nah ini kuah karinya udah mengental Lanjut aku mau bikin sarapan Pokoknya kalo pagi tuh riwah banget Makanya aku jarang bikin video tentang ide bekal gengs Untuk sarapannya aku mau bikin menu yang simple aja Yang pasti telur dadar ya gengs Nah tadi chicken katsu nya udah matang Langsung aja aku angkat dan tiriskan Dan disini telur dadarnya juga udah mateng Dan lanjut aku mau bikin sayurannya Aku tumis dulu bawang putih dan bawang bombay Sampai harum Kalo udah masukin daun bayam disini tuh Aku pake dua ikat Tambahkan sedikit air Dan perbumbuannya aku cuma pake garam Dan saus tiram aja ya gengs Udah ini tinggal dimasak Sampai sayur bayamnya matang Pokoknya kalo pagi tuh aku kerja sama-sama pak suami Aku ngurusin perdapuran Pak suami ngurusin anak yang mau berangkat sekolah Nah ini anakku udah pake seragam Udah wangi Udah cantik Langsung sarapan pake tumis bayam dan telur dadar Kalo tadi suami minta sarapan Pake katsu saus curry Suami dan anak sarapan Lanjut aku mau nyiapin bekal buat anak Tadi anakku komplain Kok chicken katsu nya dikit mah Jadi aku tambahin lagi guys chicken katsu nya Saus curry nya aku taruh ke dalam wadah stainless Yang ada tutupnya Biar gak tumpah Dan disampingnya aku taruh buah semangka By the way kuah curry nya aku buka lagi Karena belum aku foto gengs Aku foto buat status WA Karena banyak banget temen-temen yang terinspirasi dari ide bekalku Oh iya gengs pak suami karena kerja di pabrik Jadi makan siangnya ikut catering pabrik Terima kasih yang udah nonton Dan selamat mencoba